Puluhan tahun tak ada yang tahu, bocor pesan terakhir Suzana soal bawa satu benda ke liang lahat. Kepergian Suzana memang cukup menggemparkan dan menjadi sorotan. Hal itu karena selama ini, aktris wanita legendaris ini selalu menjadi bagian dari lahirnya film horror di Indonesia. Suzana semasa hidup sangat lekat dengan berbagai perannya di film-film horror Indonesia. Menjadi tokoh legendaris, kehidupan asli sang aktris juga tak jarang disorot. Termasuk hal-hal mistis tentang Suzana. Belakangan akhirnya makin terungkap Suzana yang memang memiliki hal unik dalam hidupnya. Kepergian Suzana juga membawa dampak buruk bagi dunia seni peran Indonesia. Suzana memang ditakdirkan menjadi pemeran layar lebar Indonesia. Bahkan setelah kepergiannya Suzana bertahun-tahun silam, namanya masih saja diperbincangkan hingga kini. Suzana sendiri selama masa hidupnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya. Magelang, Jawa Tengah, rupanya rumah itu menyimpan berbagai misteri Suzana. Suami Suzana, Cliff Sangra, kemudian menjelaskan seluk-beluk mendiang istrinya tersebut. Ada permintaan terakhir Suzana yang pernah diungkap oleh Cliff Sangra mengingat mendiang istrinya. Cliff mengetahui betul bahwa istrinya itu sangat lekat dengan wajah cantik namun misterius. Permintaan terakhir Suzana tak pernah terpikirkan ada dalam benak sang suami. Namun, karena hal itu menjadi wasiat terakhir sang istri, Cliff memutuskan untuk mewujudkannya. Suzana ingin bawa lipstick ke liang lahat bersamanya. Lipsticknya itu, permintaan bunda sendiri dimasukkan ke dalam peti. Jelas Cliff. Lipsticknya bunda yang dipakai bunda setiap hari. Bunda pernah bilang sama saya, kalau saya meninggal ini lipsticknya dimasukkan ke dalam peti. Lipsticknya saya taruh di tangannya bunda, tambahnya. Kemudian ada lagi permintaan terakhir Suzana. Para fans pun jarang ada yang mengetahui permintaan tersebut. Sempat ngomong, Pak ada dua permintaan yang minta dipenuhin sebelum meninggal. Janji ya, yang pertama tolong jadikan anak angkat kita. Dijadikan tentara TNI. Dan sekarang udah jadi TNI. Udah dinas di Kalimantan, ujar Cliff. Kemudian Suzana meminta suaminya menikah lagi kalau dirinya sudah meninggal. Yang kedua dia bilang, kamu nikah lagi. Saya bilang, wah gak mau kalau nikah lagi. Kalau kamu gak mau nikah lagi. Cari istri yang baik, punya anak kandung. Saya meninggalnya gak tenang. Daripada berdebat saya bilang iya. Cerita Cliff Terima kasih.